Pemerintahan Desa Berenung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung salurkan bantuan pangan nasional kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bantuan yang dikucurkan melalui pemerintahan desa itu merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah pusat. Kepala Desa Berenung yang diwakili oleh Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Febrianto mengatakan bahwa bantuan pangan nasional yang berbetuk beras dari peperumbulok itu, sebagai penerimanya terdapat 464 KPM. Ada pun bantuan beras di tahun 2024 itu berasal dari Badan Pangan Nasional, melalui prembulok dan langsung disalurkan ke desa-desas Indonesia, salah satunya Desa Berenung, jelas kasih kesera Desa Berenung pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, tadi siang. Ya kalau untuk Alhamdulillah di tahun, untuk tahun 2003 kemarin kita sih sudah selesai pembagian, sekarang masih di 2024, Alhamdulillah juga kita masih cepat lagi. Untuk tahun ini kita ada 464 KPM, untuk masing-masing KPM terima 10 kg. Kalau sumbernya masih sama, dari Badan Pangan Nasional, berbeda sama dengan blok dan sekarang dengan kantor pos. Kalau kemarin kan kita cukup dengan pangan dan blok, sekarang kita penerimanya lewat kantor pos. Ya yang jelas ya untuk mengurangi angkat pemiskinan lah, membantu warga. Dengan tujuannya? Tujuannya ya harapan pemerintah sih dengan bantuan ini ya tidak ada lagi apa ya, kekurangan pangan lah di desa kita. Sekedar diketahui, pembagian bantuan itu turut dihadiri seluruh perangkat Desa Bernung, Babinsa, Babinkam Tikmas, serta pendamping desa. Bahwa bantuan beras ini untuk bulan Januari 2024, dan untuk estimasi 6 bulan ke depan. Begitu juga para penerima bantuan dapat mengambilnya di Balai Desa Bernung dengan membawa KTP dan barcode yang dibagikan oleh kepala dusun masing-masing sesuai data penerima KPM di desa setempat, tambahnya. Sementara itu, Sekretaris Desa Bernung, Komar menambahkan, atas nama pemerintahan desa mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat, yang mana dengan bantuan pangan ini sangat membantu para KPM yang ada di desa kami. Saya atas nama warga penerima bantuan sangat berterima kasih atas bantuan beras ini karena dapat membantu memenuhi kebutuhan beras mereka. Apalagi saat ini harga beras sedang meroket dan banyak para petani gagal panen atau hasil panen yang kurang memuaskan bagi petani, terangnya. Komar pun berharap, semoga bantuan pangan ini dapat berkelanjutan dan terus membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Desa Bernung Pesawaran, Tim Bintang 38 Zainal melaporkan. Terima kasih telah menonton!